assalamualaikum sobat guys salam damai salam sejahtera buat semuanya jumpa lagi dengan saya di channel ini mantep jaya sepeda untuk sekian kalinya mudah sekian lama juga ini harus saya update ini kali ini saya akan mengupdate harga juga sepeda terbaru dari United ini serinya Detroit 1.0 terbaru sebelum saya update harga mungkin saya akan sedikit mereview sekilas info saja ini semoga bermanfaat buat sobat quest yang import referensi yang mencari sepeda dari United ini untuk framenya ini berbahan aloi Detroit yang terbaru ini ada dua pilihan warna ini yang saya review ini warna merah dengan warna grey ini merahnya merah Ferrari untuk catnya sendiri ini glossy bisa kalian lihat mengkilat untuk framenya aluminium ini sudah inner kabel didontubenya terpampang tulisan dan detroit untuk ukuran framenya ini satu ukuran ini ukuran M medium ini untuk seatpostnya ini berbahan aloi ini tingginya kisaran 35 cm panjang seatpostnya diameternya 30,9 kemudian untuk sadelnya ini dari velo kemudian dari forex ini forexnya dari Bridge seperti biasa United mengusung dari forexnya ini Bridge ini travelnya ini 120 dengan black series warna hitam untuk bagian headtube-nya ini modelnya framenya taper ini ada simbol ini ada simbol D-nya ini United-nya ini timbul sobat quest ini timbul diri apa ini timbul ini modelnya taper untuk fork-nya memang belum taper ini untuk harinya ini udah ke-relih skier ini kemudian di setang ini berbahan besi ini agak melengkung lurus melengkung kemudian di hand gripnya karet soft, enak dipegang untuk handle ram tuas, ini juga dari alloy kemudian untuk brook setnya ini dari Niseko untuk bahannya ini dari laki stone laki stone, banyak dari laki stone ukuran bahannya itu 27,5 x 2.10 ini poleknya juga ini double wall dari United untuk pengereman ini mekanik cakra mekanik belum hidrolis ini ukuran 27,5 rodanya kemudian di group setnya ini dengan 3x8 speed ini untuk yang percepatan belakang ini 8 untuk yang depan dengan 3x speed dari Niseko ini terbaru ini keluaran terbaru sobat quest warnanya maco sekali ini warna merahnya membarah keren ini untuk FD nya juga ini dari Niseko N8 ini dengan untuk 3 percepatan di kerennya ini yang terkecil 24 nomor 2 34 dan yang terbesar itu 42T ini non-series kerennya untuk pedal masih PVC seperti biasa seperti biasa kemudian untuk RD nya RD ini juga dari Niseko N8 ini untuk sprocketnya ini masih ulir ini dengan 8 persepatan terkecil 13 yang terbesar 28 ini masih ulir untuk hubnya belakang juga masih sudah QR maksudnya coba kita langsung lihat dari sebelah kiri ini untuk cakram belakangnya ini mekanik masih mekanik untuk hubnya ini sudah QR juga ini untuk rotor cakramnya ini juga 260 ini bentuk frame nya merahnya saya suka sekali sobat quest bentuk frame nya ini sudah inner kabel tertata rapi sobat quest untuk BB nya bracket button nya tentunya ini sudah bearing bracket best seperti biasa disediakan juga tempat botol nya ukuran medium ada dua pilihan warna ini ukuran warnanya itu grey yang ini merah ini di box nya terpampang disini Detroit 1.0 dua pilihan warna grey yang depan mirip untuk belakang itu hanya perapa aduan di warna stripping nya sobat quest kemudian untuk harga untuk harga saat ini di retail di bandrol sekitar pisaran harga 2,5 harga tidak mengikat sobat quest mungkin bisa berbeda di tempat kalian semua untuk yang dekat bisa merapat saja toko kita ada di Mandiraja Banjarnegara untuk lengkapnya itu ada di bio untuk map lokasi kita ada di bio untuk yang dekat merapat saja tentunya disini kita kasih nego kita kasih bonus juga kita kasih gratis service selamanya ini unit Detroit 1.0 mungkin itu dulu dari saya semoga review saya sedikit ini bisa bermanfaat untuk referensi sobat quest semuanya terima kasih wassalamualaikum sampai jumpa